Oke rekan-rekan kembali lagi ke channel tukang dadakan kreatif Kali ini saya akan membuat kotak P3K ya rekan-rekan Yang nempel di dinding Untuk tempat obat ya rekan-rekan Atau buat tempat HP atau remote TV atau AC ya rekan-rekan Gimana cara bikinnya Ikuti terus videonya Oke pertama-tama kita siapkan dulu untuk bahannya ya rekan-rekan Kita gunakan hulu 4x4 yang sudah kita potong dua sisi seperti ini Untuk panjangnya ini 20 cm ya rekan-rekan Kemudian kita gunakan hulu 4x2 Dengan ukuran yang sama 20 cm Dengan coaan satu sisi ya rekan-rekan Kemudian kita gunakan hulu 4x2 Untuk panjangnya ini 40 ya rekan-rekan Sebanyak 4 juga Kemudian kita rakit ya rekan-rekan Hulu 4x2 nya Dengan model seperti ini Kita bikin kotakan Karena ini gunakan barang sisa Jadi kita sambung seperti ini Kemudian untuk Pojok-pojoknya jangan lupa kita siku dulu ya rekan-rekan Sebelum kita bore kita siku dulu Jadi biar hasilnya nanti Presisi ya rekan-rekan Kemudian kita bore dan kita paku ripet Atas dan bawah ya rekan-rekan Model seperti ini kita bikin sebanyak dua Untuk bagian atas dan bagian bawah ya rekan-rekan Kemudian kita gunakan triplek untuk penutupnya ya rekan-rekan Kemudian nanti untuk tripleknya kita lapis dengan wallpaper Untuk cara pasangnya nanti seperti ini Berhubung wallpapernya ini lebarnya 45 ya rekan-rekan Untuk cara pasangnya nanti kita sejajarkan saja seperti ini Kemudian untuk merakatkannya kita gunakan kain ya rekan-rekan Biar tidak keluar ke lembung udara ya Biar hasilnya lebih maksimal Kemudian untuk tengahnya kita potong nanti seperti ini Baru kita lipat untuk sisa potongannya ke arah dalam ya rekan-rekan Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk cara memasangnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Untuk pinggir-pinggirnya kita gunakan les siku aluminium Untuk menjepitnya ya rekan-rekan Kemudian nanti kita bor untuk bagian atasnya ya rekan-rekan Jadi kita paku ripet bagian atasnya Secukupnya ya rekan-rekan Untuk melipat les sikunya ya rekan-rekan Kita potong bagian atas seperti ini Kemudian tinggal kita lipat dan kita bor lagi setelah itu tinggal kita paku ripet seperti tadi ya rekan-rekan Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Nah ini untuk bagian bawah kita pasang dulu untuk wallpapernya Kemudian kita pasang untuk tiangnya ya rekan-rekan Kita pasang di pojok-pojoknya seperti ini Kita bor dan kita paku ripet dua sisi ya rekan-rekan Jika tiang sudah terpasang tinggal kita pasang untuk kotakan bagian atas ya rekan-rekan Kenapa untuk wallpapernya atau tripleknya kita pasang belakangan Karena nanti biar untuk lesnya gak terdouble ya rekan-rekan Jadi untuk tripleknya kita pasang belakangan Kemudian untuk cara pasangnya ini sama antara atas dan bawah ya rekan-rekan Kita paku ripet dua sisi bagian luar ya rekan-rekan Kemudian untuk pasang triplek bagian luarnya Ini nanti kita pasang bersamaan seperti ini ya rekan-rekan Jadi biar les ikunya nyambung semuanya Antara samping atas dan belakang ya rekan-rekan Untuk cara pasangnya sama ya rekan-rekan Tinggal kita bor bagian sebelah aja Dan kita paku ripet ya rekan-rekan Dan untuk cara potong pojokannya sama ya Seperti kita bikin lantai bawah tadi Tinggal kita bor dan paku ripet ya rekan-rekan Dan untuk hasil sementaranya nanti seperti ini ya rekan-rekan Yang sudah jadi tinggal kita buat untuk pintunya ya Untuk cara bikin pintunya sama ya rekan-rekan Seperti kita bikin kotakan lantai bawah dan lantai atas tadi Kemudian kita kasih triplek yang sudah kita kasih wallpaper Kemudian kita pasang les iku aluminium Sama untuk cara pasangnya ya rekan-rekan Yang beda untuk paku ripetnya kita taruh di bagian luar ya rekan-rekan Jadi jangan ditaruh di bagian atas Karena nanti kalau kita pasang di bagian atas Takutnya terlalu sesak untuk dinding bagian atas atau bagian bawah ya rekan-rekan Dan untuk hasil pintunya nanti seperti ini ya rekan-rekan Dan untuk engselnya ya rekan-rekan Di sini saya gunakan engsel yang model piano ya rekan-rekan Dan untuk cara pasangnya nanti seperti ini Kita pasang dulu di bagian pintu Kemudian kita bor dan kita paku ripet Secukupnya ya rekan-rekan Kemudian untuk engsel yang satunya kita pasang di bagian ya rekan-rekan Kemudian tinggal kita bor dan kita paku ripet Seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk pintunya jangan lupa kita kasih gagang pintu ya rekan-rekan Sama untuk menguatkannya kita gunakan paku ripet ya rekan-rekan Selanjutnya untuk penguncinya Di sini saya gunakan pengunci yang model tiktak ya rekan-rekan Atau capet udang Jadi untuk jantannya kita pasang di pintu Kemudian untuk betinanya nanti kita pasang di lantai bagian bawah ya rekan-rekan Dan untuk penahan kotakannya ya rekan-rekan Kita gunakan kanal C baju ringan yang sudah kita bor seperti ini Kemudian kita pasang di bagian belakang Kemudian yang bagian atas nanti kita kuatkan dengan paku ripet Dan untuk lubang bagian bawah ini nanti gunanya untuk penahan Bodinabol atau paku piser ya rekan-rekan Kemudian untuk tripleknya kita lubangi dari belakang seperti ini Kemudian tinggal kita bor untuk temboknya ya rekan-rekan Untuk pemasangan ini rekan-rekan bisa gunakan bodinabol atau paku piser ya Jika kotakannya kecil cukup kita gunakan paku piser aja ya rekan-rekan Ini sudah lumayan kuat banget Oke semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semuanya Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax